Aksi begal kembali terjadi di Kota Jambi. Kali ini menimpa seorang pria yang bernama Syahrul Rizki. Ia mengalami luka ringan di bagian pinggang dan kehilangan satu unit sepeda motor. Kejadian ini terjadi di Jalan Lingkar Barat RT 29 Kelurahan Kenali Asampawa, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Beginilah aksi pelaku begal yang berhasil terekam kamera pengawas CCTV. Tampak pelaku tidak beraksi sendirian, melainkan dengan rombongan. Berdasarkan keterangan korban, awal mula kejadian ini terjadi sekitar pukul 2.30 dini hari, tepatnya pada 25 Desember 2022. Pelaku berjumlah lebih dari 6 orang. Mereka datang dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menghampiri korban yang sedang berjalan. Pelaku menghampiri korban sembari mengacungkan senjata tajam berjenis celurit. Lantaran kaget korban pun mendorong kursi ke arah pelaku sembari berusaha melarikan diri. Namun naasnya korban terkena sabetan kecil di bagian pinggang dan berusaha melarikan diri. Saat kembali ke dagangannya, korban menyadari bahwa sepeda motornya sudah dibawa kabur oleh pelaku. Saat ini korban sudah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan. Atas kejadian ini, korban mengalami kerugian sebesar 18 juta rupiah lebih. Terus saya kira itu teman, bisini abang ini sudah diluar. Udah di luar. ...dia muluk wang, padam mukanya. Pilih dari kawan. kursi mengelawan mau siapet itu berdolong tapi aku dengan itu pakai akhir yang seluruh juga membagi memperlukan kembali lagi kami Terima kasih.